Intro Kita semua tahu bahwa lingkungan hidup kita udah tua ya Lingkungan kita udah mulai rusak apalagi lingkungan air Karena tanggal 22 April kemarin itu memperingati hari bumi dunia ya Maka kita akan membahas mengenai lingkungan hidup saja Dan yang sering terjadi di masyarakat dan sering dilakukan di masyarakat Yaitu masyarakat masih sering menangkap ikan dengan racun Habis itu dengan alat-alat yang merusak lingkungan seperti setrum dan lain sebagainya Oleh karena itu kita hari ini akan membahas ancaman pidana Peraturannya dan undang-undangnya mengenai penangkapan ikan dengan racun Dengan alat-alat yang merusak lingkungan Itu seperti apa Oke Jadi dasar hukumnya yaitu undang-undang nomor 45 tahun 2009 Dan di dalam pasal 84 mengenai sanksi pidana nya disini berbunyi seperti ini Setiap orang dengan sengaja di bawah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Maksudnya disini di bawah ke Pokoknya perikanan masalah ikan yang berada di dalam Republik Indonesia Dan melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia Termasuk potasium atau bahan kimia lain Bahan biologis Bahan biologis itu saya belum tahu ya Bahan peledak misalnya menggunakan bom Alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan Oh maksudnya disini ketika kalian mendirikan bangunan yang mengancam atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan Atau lingkungannya Sebagai manis dimaksud dalam pasal 8 Ayat 1 Dipidana ini ancamannya dipidana penjara dengan paling lama 6 tahun Dan denda paling banyak 1 miliar 200 juta Ini denda maksimalnya yang harus dibayarkan kepada setiap orang Yang dengan sengaja melakukan menangkap ikan dengan racun Sedangkan selanjutnya ya ini di pasal 85 berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan Jadi setiap orang memiliki, menguasai, dan membawa semuanya ya ini berarti menyangkut semuanya Menangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan Di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Dipidana penjara paling lama 5 tahun Dan denda, dendanya ini lebih banyak yaitu 2 miliar Jadi ancamanya seperti itu tadi Sedangkan masih banyak sanksi ketika kalian menangkap ikan dengan racun atau dengan bom ya Disini ada banyak sekali aturan-aturan yang dibuat oleh daerah masing-masing Misalnya peraturan daerah atau peraturan desa Ada beberapa diantaranya Dilarang meracun ikram atau menyentrum ikan yang sudah dipasang di dalam sungainya Disitu ada beberapa dendanya Denda yang langsung dibayarkan kepada pemerintah desa Oleh karena itu Yuk mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita Mulai menjaga sungai Dengan tidak membuang sampah ke sungai Habis itu tidak menangkap ikan dengan racun Dengan zat-zat lain yang berbahaya Atau membuat zat-zat kimia ke sungai Habis itu tidak menangkap ikan dengan alat-alat yang Menimbulkan perusahaan lingkungan seperti setrum Karena air di muka bumi ini Air yang dibutuhkan manusia itu juga sekarang Air tawarnya itu juga terbatas Oleh karena itu dengan ancaman pidana yang seperti tadi Ketika anda menangkap ikan dengan racun Atau dengan alat-alat yang perusahaan lingkungan Apakah kalian masih mau menangkap ikan dengan racun Dengan alat-alat yang perusahaan lingkungan So mari kita jaga lingkungan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!